Pesta kemenangan bersama timnya, Lionel Messi langsung pulang kampung di Rosario Santavi, Argentina. Pemeriksa berbagai persiapan untuk menyambut tahun baru terus dilakukan pemerintah kota New York, Amerika Serikat. Salah satunya, angka 2023 dengan puluhan lampu berukuran raksasa baru saja tiba di Times Square. Seperti apa persiapannya? Berikut kita lihat laporan Yanri Subekti yang berada di New York, Amerika Serikat. Menyambut Natal, sejumlah warga Indonesia di Jerman tampil dalam acara di televisi dan menyanyikan lagu-lagu Natal. Jelang perayaan Natal, sejumlah balok beton barikade di Kiv Ukraina dihias menjadi karakter yang unik. Sementara itu, pemirsa anak-anak di Venezuela memulai musim Natal dengan balapan jalanan dengan gerobak kayu. Ruas jalan kota Meksiko dipenuhi dengan ratusan badut yang melakukan pawak. Pemirsa, kabar dunia akan segera kembali sesaat lagi. Masih di kabar dunia, pemirsa para ilmuwan telah menemukan telur dan remaja dari populasi iguana merah muda yang terancam punah di kepulauan Galapagos, Ecuador. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan siaran TV One di frekuensi berikut ini. Jakarta 34 UHF, Bandung 38 UHF, Semarang 39 UHF, Yogyakir 35 UHF, dan Surabaya 32 UHF. Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di kabar dunia. Saya Prima Ofernya pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!